Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Sorry teman-teman Balik lagi di channel Nekbal Arianto Kali ini ada 1 unit Honda Mobilio Tipe E-Matic 2018 Warna putih, pelatnya B Pajeknya bulan 1 Tapi nanti teman-teman tahunya pajeknya baru Baru dalam arti Maksudnya nanti yang bulan 1 sudah Dipajek sekalian Jadi nanti teman-teman tahunya pajek panjang Karena tadi ada Saya baru post di instagram Otomotif Prokerto Dan ada Salon customer kita yang nanya lengkapnya Jadi sekalian mumpung saya masih disini Jadi saya sekalian review ya teman-teman Mobilio Honda E Eh Honda Honda Mobilio tipe E-Matic Ini sekarang sudah discontinue Tapi masih diproduksi yang hanya yang tipe S Tipe S manual kalau tidak salah Tapi untuk tipe E-RS sudah discontinue Sudah tidak diproduksi lagi oleh Honda Oke untuk kondisi headlamp teman-teman Ini yang model new ya Jadi oke semua Vogue clamp Untuk cat yang ada di kap mesin Maupun bumper Insya Allah sudah tidak ada Masalah ya teman-teman Sudah tidak perlu dirawat lagi Ini Ini kalau Kalau bekas sepet segala macam Kalau disini ya Itu wajar lah teman-teman ya Mobil pemakaian Yang penting nanti di pintu-pintu Nanti utuh Ini fog lampnya ya Ini pelatnya ya teman-teman ya Ini Jakarta Pusat ya Oke saya mau masuk langsung ke dalam Tapi sebelumnya Ban kanan depan ya teman-teman Ban kanan depan Ini masih lumayan tebal ya Velaknya juga masih original Kebet lumpurnya ada Sepionnya ada lampu sen ya Ya ada embaret-embaret dikit ya Wajar ya teman-teman Ini kuncinya Sudah immobilizer ya Terus Pintu Tuas pintu Handle pintu sudah ada chrome ya Sampai rumah-rumahnya ini sudah ada Kaca film Talang air juga sudah ada Untuk belakang juga sudah ada Ini ban Kanan belakang ya Masih lumayan tebal ya teman-teman ya Oke Ini Di Kampilan di belakang Ada spoiler Antena di atas Wipper belakang Terus ada chrome disini Variasi Tulisan CVT VTEC ya CVT berarti Matic ya teman-teman ya Ini untuk tampilan di belakang Ada tulisan Honda Mobilio Untuk Stop lampnya masih oke semua Nggak ada yang pecah Nggak ada yang retak Ini tampilan dari Samping sebelah kiri ya Belakang sebelah kiri Ini mohon maaf teman-teman Karena Lagi penuh ya Jadi ini Terpaksa disini Ini Ban kiri belakang ya Masih oke Ban Kiri depan Juga Masih oke Oke Saya coba Mau masuk ya Sekarang ya teman-teman ya Masuk dari Sisi driver Sebelah kanan Oke ini remote ya Oke untuk tampilan dalemnya ya teman-teman Setirnya masih original ya Setirnya masih original Untuk di power window Semua power window Autonya hanya di sisi driver Sisanya Semua sudah otomatis Ini central lock Ya Ini untuk window lock Ini pengaturan electric mirror ya Disini Untuk Ini sudah nyala ya Pakai LED ya Lampu putih Untuk Di interior Depan Sudah cover shock ya teman-teman ya Warnanya coklat Sesuai dengan warna door trimnya Ini untuk area dashboardnya ya teman-teman Area dashboard Kemudian ini stirnya Stirnya masih palang tiga ya Original Ini masih kulit jeruk ya teman-teman Masih bisa lihat Ini volume elektrik ya Di aturan switch audio stir ya Sudah airbag Itu juga ada airbag disana ACnya sudah digital Audio sudah touchscreen Ini untuk hasad Kemudian ini tuas Transmisinya Matic ya Ini hand rampnya Ini dia untuk tampilan di belakang Sudah Pakai cover shock Warna coklat ya teman-teman Sampai di baris ketiga Ini Shock aslinya masih ada ya Ini teman-teman bisa lihat ya Shock aslinya masih ada Terus Coba tak start on ya teman-teman ya Kilometer terterannya 67.749 Itu teman-teman lampunya nyala semua ya Oke Power window kanan Dever jalan Kiri jalan Kiri belakang Jalan Kemudian Kemudian Tanan Tanan belakang Juga jalan ya teman-teman ya Jadi Untuk power window semua jalan Ini tuh kilometernya ya teman-teman ya Speedometernya seperti itu ya AC Ini untuk besaran angin Ini untuk Suhu ya Pengaturan suhu Ini max cool Ya Ini untuk arah semburan Kalau mobilnya hanya atas dan bawah ya Itu Terus ini tuas transmisinya Saya mau coba geser ini ya Ini teman-teman lihat RM Pindah ke R N D S Low Ya Semuanya normal ya teman-teman ya Saya mau coba buka kap mesinnya Mesinnya saya mau buka Kalau di interior di baris kedua Seperti ini ya teman-teman ya Ya AC-nya sudah double blower ya Lampu Ada lampu Nyala juga ya teman-teman ya Oke Ini dia tampilannya Di Baris kedua Ya AC-nya jalan ya teman-teman ya Jalan Oke Kalau di baris kedua ya Dia ada cup holder Ini semuanya masih original ya Bersih Dan ini Silar pintu ya Oke semua Sisi driver Ini Oke semua Terus di Ini tuas Gas Rem ya Situ ya Ini untuk buka kap mesin Saya mau buka kap mesinnya Ini dia untuk layout di baris depan Oke Ini untuk Lampu-lampu semua nyala ya Teman-teman bisa lihat Oke Ini dia untuk area mesinnya Ini apron Untuk ya teman-teman ya Untuk sinar di Kap mesin 1500 cc ya teman-teman Terkenal Iret Oke itu dia teman-teman Untuk Review singkat Mobilio E-Matic 2018 Moin maaf teman-teman Karena tempatnya penuh ya Jadi Belum maksimal Teman-teman Kalau yang lagi cari mobilio Segera saja hubungi kita Ke Davi Motor Di Jilongok Itu teman-teman Apalagi ya Kayaknya sih sudah ya Ini juga aman ya Pintu Belakang Iri aman Yang bagasi belakang Oke terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya Lagi ini audionya saya coba nyalain ya Tapi nanti jangan ada suaranya Cuman mau ngecek aja Oke nyala ya Jadi ini masih bawaan Honda ya Jadi masih bawaan Honda Dari Genwood Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton